Halo selamat malam jadi malam ini tanggal 1 November hari Kamis jam 23.07 jam 11 malam jadi kenapa gue harus nampilin ini di depan karena kita bakalan kesini besok ke emos ini emosinya adalah satu salah satu event pameran motor terbesar di Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November di Jakarta Convention Center dan yang gokilnya itu kita dapat ini ini fokus dong nah ini tadi gue dapat WhatsApp dari Rio bahwa kita dapat undangan bionic depok dapat undangan dan undangannya itu untuk menghadiri ini emos kita dapat tiket tiket di dalam undangan ini ada tiketnya disini ada 4 tiket emos dan undangan ini dari idemitsu thank you buat idemitsu yang udah ngundang kita jadi kemungkinan besar besok kita bakalan kesini ke emos dan gue juga akan coba bikin review review olinya si idemitsu yang mungkin yang 1030 atau mungkin 1040 karena kalau yang 1040 itu memang kebetulan beberapa temen gue juga pakai itu ya si olidemitsu yang 1040 dan ada juga yang dipakai untuk balap juga pokoknya nanti nanti bakalan gue jelasin disana kita lihat produknya disana si idemitsu ini jadi kayaknya sih bakalan seru sih disana sih jadi gimana kesempatan disana jadi kita lihat besok aja ya oke dadah dan akhirnya setelah kita berdiskusi di grup WhatsApp kita memutuskan untuk kumpul dulu di satu titik pertemuan dan setelah itu kita berangkat bareng ke GCC dan karena hari ini hari Jumat dan seperti yang teman-teman tahu kalau hari Jumat sore itu di Jakarta macetnya luar biasa dan alhasil kita sampai GCC itu ya gitu deh udah gelap dan yang pasti disana itu banyak banget motor keren motor-motor unik dan motor-motor custom yang menurut gue gokil banget mereka modifnya yang jarang banget gue lihat ada di jalan raya ini secara langsung top buat imos setelah kita berputar-putar di dalam area imos akhirnya kita sampai di Stenya idemitsu dan disana kita disukuin kopi dan juga cookies yang disediakan sama pihak idemitsu mantap di Stenya idemitsu bukan sekedar ngejual produk-produk tamanya mereka yaitu oli tapi mereka juga ngejual merchandise seperti baju terus ada juga topi dan ada boneka dan yang paling gokil ada bola golf tapi keren sih bola golf semereknya idemitsu gitu gokil deh disini juga dipajang beberapa oli idemitsu salah satunya oli full sintetik untuk 4 tak dengan angka kekentalan 540 yang sebenarnya oli ini lebih cocok untuk motor yang mengharuskan bekerja dengan performa tinggi contohnya seperti motor balap tapi teman-teman juga bisa pakai ini untuk harian kalau teman-teman mau dan ada juga oli dengan angka kekendalan 1040 semi sintetik yang cocok untuk harian dan aktivitas berkendara di perkotaan dan ada juga oli idemitsu yang berbahan dasar mineral untuk motor 4 tak dan juga motor metik yang mempunyai kekentalan 1030 dan ada juga produk idemitsu yang dikhususkan untuk motor metik dengan kekentalan 1040 dan 1030 karena hari ini kita lagi ada di stand idemitsu kayaknya enggak betul kalau kita enggak beli produknya dia dan mumpung lagi ada diskon besar-besaran juga disini beli dua oli gratis satu oli dan yang pasti setiap pembelian kita akan mendapatkan kupon diskon senilai Rp50.000 yang bisa langsung kita tukarkan untuk pembelian seperti misalnya merchandise dan budak-budak lain yang ada di stand idemitsu dan bukan cuma diskon besar-besaran aja yang kita dapat di stand idemitsu saat kita mau pulang kita juga dikasih bingkisan merupakan kartu e-money dari idemitsu yang di dalamnya ada saldo Rp100.000 dan itu bisa kita pakai itu makan-makan keren nggak first inpatient pakai idemitsu yang 1040 saya rasakan pertama kali pakai oli ini tuh lebih enteng tarikan motor lebih enteng terus juga mesin juga lebih halus lebih tarikan lebih enteng sih sebenarnya karena oli oli sebelumnya tuh kayaknya biasa aja gitu pada saat saya di RPM tinggi pun kalau oli oli yang biasa saya pakai itu kayak panas sama nggak terlalu panas jadi pakai harian pun untuk jaraknya kantor sampai 30 km pulang pergi itu masih terasa enak sekali olinya saya coba yang 540 di acara Yamaha Sandy Race dibandingkan kualitas oli sebelumnya sangat jauh berbeda mulai dari hasil ketika selesai balap itu sangat rugilah kualitasnya ya bersih lebih bersih mengenai harga worth it banget sih sebenarnya dengan brand idemitsu dengan harga yang cukup bisa lah dijangkau sama orang-orang yang kalangan bawah kak bawah mengalah karena dengan oli biasa dibandingkan sama idemitsu idemitsu lebih worth it dengan harga yang sama kerjasama yang terjalin antara idemitsu dan komunitas memang baru berjalan di 2018 dan salah satu penggeraknya ada di Yamaha Sandy Race ya harapannya kedepannya banyak agenda lain dari komunitas gak cuma di dunia balap mungkin yang bisa disupport idemitsu baik seperti adventure dan juga touring mungkin bisa disupport karena saya sebagai komunitas disini saya berharap idemitsu mensupport setiap agenda komunitas supaya nama idemitsu juga terkenal melalui komunitas idemitsu top thank you idemitsu oke gua rasa cukup aja untuk vlog hari ini di perjalanan kita ke Evan Imos dan makan titik undangan dari idemitsu semoga yang bisa kita sampaikan di vlog ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin sedang mencari oli yang terbaik untuk kendaraan kesayangannya dan terima kasih banyak untuk idemitsu yang sudah mengundang dan menjabung kita dengan sangat baik kami tunggu acara idemitsu lain untuk komunitas-komunitas seperti kami dan kami sangat mengapresiasi dan support segala apa yang pihak idemitsu lakukan baik itu event ataupun yang lainnya untuk memajukan dunia otomotif di Indonesia terima kasih idemitsu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih